Soal olahraga, soal kesinian nih, memang tidak bisa kita tutup kehadiran warga negara Israel. Apalagi kita ini kan bagian dari warga global kan ini kan. Artinya soal Piala Dunia kemarin, memang sumber awalnya dari bola, ya. Tetapi cakupan isu ini, ya, tingkat sebarannya begitu, itu sudah keseluruhan rakyat Indonesia. Wallahualam persoalan yang sebenarnya, tapi memang ada hubungan yang tidak baik-baik saja antara Jokowi dengan PDIP secara umum dalam konteks pembatalan ini. Oke, welcome to Adu Perspektif, The Tickom, dan TotalPolitik. Sudah lama ya, tidak benar ya. Jangan standar-standar jurnalisme televisi. Kalau Budi yang buka pasti tidak benar. Padahal yang stabil dalam produk industri kan gue, kan ajarannya Rifana Pratiwi, teman kita. Kenapa dibawa-bawa terus, kawan. Soalnya ada tamu kita, Bang Jansen ini kalau diundang Rifana mau datang, kalau ke sini susah-susah. Apa salah kita, jadi ini apa-apa, kita ini kurang industri. Karena assassination itu di politik sebenarnya. Di jurnalisti juga ada. Itu semua bidang itu. Bahaya yang mereka ini, Bang. Iya, Pak Torik lah, udah. Langsung lah. Jadi, buat penjelasan buat Bang Jansen aja, jadi ini TotalPolitik, The Tickom, Bang. Saya buat ngawal mereka-in aja sebenarnya, Bang. Biar gak terlalu liar ya. Agak liar, ya. Mohon dua ini, kan. Ya, apa nyebutnya, The Tickers. Malam ini kita bahas soal kabar politik terbaru lah ya. Dalam sepakan. Macem-macem topiknya ya. Iya, macem-macem. Omni-topik. Dan dalam sepakan ini sudah banyak peristiwa politik yang berkelindan dengan olahraga. Lalu ada yang Pak Jokowi minta dipisahkan, tapi kayaknya pada faktanya ini kelindannya sangat sulit dipisahkan. Betul. Karena kalau kata Mr. Q minggu lalu, Ganjar Pranowo yang tadinya dianggap sama dengan Jokowi, ternyata menjelang dan di saat-saat Piala Dunia U20 ini menjadi antitesanya Jokowi. Dan langsung dikaitkan peristiwa Piala Dunia U20 ini, batalnya Indonesia Jokowi rumah ini akan menjadi, diduga ya, diakini game changer pemilu 2024. Betul. Kaitannya tentu dengan... Ini menggunakan istilah salah satu narasumber kita, Pak Hansen City Down, sepertinya dari jarak 2 cm sudah jadi 2 kg hari ini. Sudah agak jauh. Tapi masalahnya, Bang Janssen yang tadinya udah dari agak lama, sudah agak 2,5 kg dari istana, kayaknya mulai coba didekatkan lagi. Karena di sana hadir pula, KSP Buldoko. Dan dokter Hewan, Johnny Almar pun. Muncul lagi namanya. Lih nunggu Budi dipotong Bang Zulfan aja nih gue deh. Ayo Bang, potong dulu. Kita kenalkan dulu ini. Menkenalkan, malam ini kita bersama tamu baru lah di Adu Perspektif ya. Yang udah lama kita undang, tapi nyangkut di lantai Rifana PraTV terus. Rifana memang top lah. Top. Kita pun kalau diundang Adu Perspektif, Rifana sama undang gue, gue ke Rifana dulu. Rifana tuh pemain bulu tangkis, bukan? Iya. Malam ini kita bersama Elite Partai Demokrat, Bang Janssen City Down. Terima kasih, Mas Tarik. Waset Jen. Waset Jen. Sekarang jadi mulai berlatih voli. Selamat Bang, Lavan. Iya, terima kasih. Jangan di-lop terus, Bang. Ini di-smash juga. Ini kan kelajakan di politik. Kalau di voli namanya seter. Seter. Itu seter namanya. Tukang umpan tuh. Itu namanya seter. Kalau di kami ini tukang umbang. Tukang umbang rumah. Umbang terus kan? Tidak ada yang nyebet-nyebet. Bang Janssen bersama apa sekarang itunya? Atribusinya. Karena dua minggu lalu udah itu, Bos. Ini jaket udah rilis kaos, Bos. Udah rilis kaos. Relawan Megawati24 ya. Selamatkan RKRI, Bang Julfan Rinda. Ini ketuanya, Bang, ya? Ketua Relawan, Bang, ya? Ini siator. Udah ada anggota belum, Bang? Abang ini jajan-jajan kayak joman juga. Kita ini diam-diam. Anggota banyak mendaftar, tapi kita simpan dulu. Sejam, ya? Sejam. Ini tapi bukan Abang Ketua, Abang Sekjen, bukan, kan? Nah, tenang aja. Tenang aja. Akan dirilis pada waktunya. Keren nggak, Bang Janssen? Ketua Relawan Megawati24. Tadinya kan ketika tadi Budi ngomong soal antitesa Jokowi, Mas Ganjar itu. Harus aku akui begitu ya. Soal kata antitesa ini kan ketika kita dulu di kampus terkenal sekali. Tapi yang membuat kata ini populer sekali ya di politik kontemporer kita hari ini. Dan agak menakutkan? Bang Julfan. Oh. Jadi soal antitesa itu. Iya, gara-gara kata-kata Bang Julfan. Kembali saya ulang, Bang Janssen. Detik.com memberikan judulnya itu dengan nama Hegel untuk pertama kali. Soal penjelasan, tesis, tesis, dan sintesis. Ada kata Hegel jadi judul, berita detik. Gara-gara Bang Julfan tidak hanya membuat Bang Surya agak spandang, tapi juga membuat Hegel hidup lagi dalam wacana publik untuk orang kita. Supaya kesimbangan antara kapitalisme dan marxisme. Tapi ada ketua PRD dulu nih. Ada politikus PD Perjuangan ya. Ada tiga orang senior kita di Zoom yang sudah bergabung bersama kita. Siapa aja Pak Torit? Mas Budiman Sujad Miko. Halo Mas Malam. Halo. Mas Budiman. Mas Budiman. Mantap. Mantap. Ada ininya Mas. Mas Budiman ini. Ada sunahnya di bulan puasa Mas Budiman. Mas. Ada sunah puasa yang cocok banget sama Mas Budiman ini. Apa itu? Berbukalah dengan yang marxisme-marsisme. Dengan yang manis Pak Kacau. Sekarang udah gak marxisme dong. Udah marxisme sekarang. Sama-sama kiri. Dan Mas Budiman ini akhir-akhir ini tampil Bos. Kenapa? Waktu demo UDESA masuk istana. Sekarang bicara memakili Bu Mega. Bahwa Bu Mega akan menjadi tuan rumah pertemuan parpol. Nah ini kan luar biasa. Saya pikir tuan rumah Pialudunia U20. Bukan Bos. Sekarang ramai tuan rumah Pialudunia U17. Oke nanti kita minta update dari Mas Budiman ya. Terima kasih Mas Bud udah join. Dan tidak hanya Mas Budiman sendiri yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Sudah ada pengamat politik dari Madura. Nah ini spesialis harus kalian memperkenalkan. Yang terkenal dengan peribahasa dari Asia Selatan. Berbunyinya adalah janganlah pernah kau sesali susu yang sudah tertumpah. Akhirnya Bang Zulfan menamakan beliau pengamat politik susu tumpah. Adi Prahidno. Mantap. Selain Pak Zulfan tumpah jangan lupa lu sebut. Bos, bagi lu udah kayak ketua DPC Partai Demokrat Madura ini loh sampeng nih kayaknya. Bahaya nih kerongkongan mas. Mantap. Siap, siap. Gus Jazz belum bergabung ya? Gus Jazz belum bergabung. Lagi tarawih biasa ya kan. Bukan, bukan. Gus Jazz ini lagi steam cell. Steam cell lah. Oke kita buka dulu lah ya. Bang Jansen dulu lah. Kita pengen tau lah pandangan Demokrat sebenarnya di isu Piala Dunia ini gimana Bang? Soal penundaan. Soal sebenarnya sikapnya tuh. Kalau Bang Zulfan kan jelas. Sebagai relawan Megawati 24 ini. Pasti menolak kedatangan Jumlah Israel. Yang akhirnya berujung pada. Ya dugaannya berujung pada batal Piala Dunia. Kalau Demokrat ini gimana Bang? Kita munculkan lagi dulu. Pernyataan dari Mas Ahaye. Tum Ahaye. Pak Idam tolong. Ketum Ahaye dimunculkan dulu artikelnya. Sambil nanti Bang Jansen coba ceritakan ya. Pak Idam. Nah. Ahaye kritik Piala Dunia U20. Gagal. Jangan jadikan PSSI alat politik. Nah gimana Bang Jansen? Menerjemahkan ketum Ahaye. Persis. Saya kira kalau soal sikap Demokrat apa yang disampaikan itu umum ya. Kalau saya pribadi sebenarnya ya. Sebelum kemudian Indonesia dicabut haknya selaku penyelenggara U20. Itu sudah ngasih juga sebuah tulisan pernyataan publik begitu. Jangan-jangan memang pandangan Pak Karno begitu. Atau pandangan Indonesia lah kita katakan ya. Karena ketika Pak Karno menyampaikan itu kan selaku presiden Indonesia begitu. Jadi pandangan Indonesia tahun 50-an itu puncaknya tahun 55 di KTT Asia Afrika. Untuk melihat hubungan Indonesia ya. Dengan Palestine dan Israel ini. Mungkin harus kita lihat ulang begitu. Kita review ulang mungkin begitu. Pasca kemudian lahirnya generasi-generasi baru seperti kita ini. Itu makanya tidak aneh kemudian ketika penyelenggara itu dicabut. Tiba-tiba generasi baru hari ini. Milenial sari ini yang memang menjadi jumlah mayoritas penduduk kita secara demografi. Itu menumpahkan unek-uneknya. Artinya mereka tidak setuju. Jangan-jangan memang perlu kita tinjau ulang. Dalam tulisan ini saya sampaikan. Palestina hari ini itu diakui 148 negara di dunia. Israel 160 begitu. Pertanyaannya kemudian apa masih mungkin dari atas tanah itu hari ini kita mengusir Israel. Rasanya sudah tidak mungkin begitu. Jadi kalau kemudian ada pikiran di atas tanah itu ya. Hanya boleh berdiri negara Palestine begitu. Rasanya kalau melihat fakta-fakta yang ada sudah tidak mungkin begitu. Bahkan dalam tulisan ini saya sampaikan. Jadi dulu tanah ini tadi kan namanya apa? Mandat Palestine ketika Usmania Ottoman jatuh begitu. Selesai perang dunia pertama. Dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa. Kalau pasca perang dunia kedua kan berdiri PBB kan? Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920-an itu menyampaikan Mandat Palestine ini tadi yang dulu dikuasai oleh Ottoman Usmania ini itu dikelola oleh Inggris. 20-30 sampai tahun 1948 tanggal 13 Mei itu Inggris keluar dari atas tanah itu. Tanggal 14 ya Ben Gueron itu kemudian mendeklarasikan berdirinya negara Yahudi di atas Palestina yang bernama Israel itu lebih kurang deklarasinya itu. Kemudian terjadi perang di atas tanah itu. Gaza yang hari ini kita kenal yang memenangkannya itu Mesir jadi tanah punya Mesir itu. Tepi Barat yang menguasai itu Jordania itu makanya dikatakan untuk Al-Aqsa itu pengelolaannya itu mesjid yang penting itu untuk Muslim itu itu Bani Hasmet. Nah keturunan Abdullah CS ini lah yang di Jordania. Sedangkan untuk yang di Badina itu Bani Al-Saud kan gitu dia. Keputusan waktu itu jadi tepi Barat, Yerusalem semua segala macam itu itu jadi apa Jordania, Gaza itu jadi punya Mesir. Yang lainnya itu menjadi punya Israel. Jadi memang tahun 1948 itu kalau kita katakan saya kan banyak diserang juga di Twitter. Soal itu, ini loh bang, itu tanah Palestine pada masa itu. Saya katakan tahun 1948 itu sudah berdiri belum negara Palestina? Belum ada itu. Belum ada negara Palestina. Tahun 80-annya dia berdiri. Itu makanya Bukudian bergerak maju tahun 1967-an itu yang perang 6 hari itu itu disebut sebagai perang Arab-Israel itu. Karena waktu itu di Mesir tiba-tiba lahir pemimpinnya yang paling besar, bahkan mungkin sampai hari ini, Gamal Abdul Nasir. Gamal kemudian hubungi Jordania, Syria, segala macam. Ayolah kita serang balik Israel. Lebih kurang begitu lah bahasanya. Mereka serang dalam tanda kutip keroyokan Israel. Bukannya Israel jatuh, malahan masuk lagi di perang itu. 6773 itu masuk lagi ke Gunung Sinai yang sebelumnya, wilayah Sinai yang sebelumnya punya Mesir, jadi dapat Israel. Karena Syria ikut, dataran tinggi Golan, yang sebelumnya punya Syria, jadi ikut juga Israel. Ujung cerita nanti, Mesir berdamai. Kesepakatannya adalah Sinai itu dikembalikan ke Mesir. Kata Israel tahun 1948 pun memang itu bukan punya aku. Termasuk gajah sekalian pun, kukasih nggak apa-apa. Kan gitu lebih kurang. Dataran tinggi Golan dikembalikan. Kan begitu dia cerita nih maksudku. Jadi kembali ke apa namanya situasi sekarang. Jangan-jangan memang perlu kita review. Apakah pikiran kita misalnya di atas tanah itu, negara yang boleh berdiri satu-satunya hanya Palestina. Rasanya sudah tidak mungkin. Karena negara-negara besar di sekitarnya saja, yang lebih besar dari Palestina begitu, nggak mampu. Maksudnya Israel itu, makanya saya katakan kemarin, kalau kita memang mau serius konsisten, saya katakan pertama ya, seluruh negara Islam tidak boleh buka hubungan diplomatik kerjasama dengan Israel. Jangan ngakui dia. Yang kedua, seluruh negara Arab dan Afrika begitu, tidak boleh buka hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Palestina. Kan begitu. Yang ketiga, seluruh negara yang ada di KTT Asia Afrika Bandung, tidak boleh hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Israel. Sekalian kita kunci. Bahkan kalau perlu sekalian, semua negara seperti Amerika itu, yang selalu memveto, misalnya agar Palestina itu menjadi punya suara penuh di PBB, sekalian jangan kita ajak kerjasama, kan begitu. Kalau serius. Ini yang terjadi, kalau serius, ini yang terjadi, Mesirnya, yang tetangganya kerjasama, penduduk hampir 100 juta, ini kan penduduk paling besar. Yordania kerjasama, Syria, Turki yang paling gede hari ini, sebagai wajah Islam, yang dekat-dekat di situ kerjasama, kita yang jauh nih, mungkin 12-13 jam perjalanan nih, kalau kita dari Jakarta, KTL Apip begitu, malahan kita ini yang paling keras menolak begitu. Bahkan di bawah itu aku sindir. Kita ini nolak-nolak Israel begitu, tapi di sisi lain, barang-barang Israel kita pakai di sini. Saya kemarin lihat data. Ada tidak produk perdagangan Israel yang masuk ke Indonesia? Banyak. Neraja perdagangan kita naik kok. Bahkan alat-alat teknologi, mungkin yang di KPK, penyedapan lain segala macam itu, Pegasus lain segala macam itu. Maksudnya kalau kita mau konsisten, sekali lagi kita ingin Palestina ini, apa ya? Merdeka. Sudah merdeka. Saya katakan sudah merdeka di situ. Sudah sepatu-sepat pulih. Nah, tinggal two-state solution sama plus kita dorong mungkin. Mananya Palestina, Palestina yang sekarang ya, sekaligus mereka memang di dalam juga harus berdamai lah. Mananya Palestina, tanah yang kau mau, kalau semuanya itu menjadi punya dia kembali, rasanya sudah nggak mungkin. Kita kan harus berdamai juga dengan realitas ini ya. Nah, konteks ini bang, konteks tadi, ada politisasi, PSSI, ada politisasi juga. Dalam konteks Indonesia dan penolakan dan akhirnya kita gagal ini, di mana politisasi ya? Begini, soal olahraga, soal kesinian nih, memang tidak bisa kita tutup kehadiran warga negara Israel. Apalagi kita ini kan bagian dari warga global kan ini kan? Itu loh. Itulah yang kemudian banyak dibahas tuh. Kalau besok ada misalnya event bulu tangkis, loloslah pemain bulu tangkis Israel, gimana? Atau sekarang misalnya di Bali, penyelenggaraan apa ini namanya nih? World Beach Poli. Ada, orang selainnya bagaimana? Kan begitu dia. Itu makanya ketimbang kemudian kita debat, kembali ke regulasi menurut saya. Jadi mari kita susun satu regulasi, biar tidak ada lagi debat soal ini. Entah itu bentuknya dalam bentuk permenlu, atau kepres, atau PP, atau apapun lah namanya begitu. Khusus soal mengatur mengenai bidang olahraga. Olahraga, seni, budaya, apalagi lah. Yang kaitannya itu dalam tanda kutip, jangan-jangan, yang datang ke sini itu pun, yang umurnya 19, 20 tahun itu, tidak setuju dengan, nggak ngerti soal yang dibahas ini. Iya, 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 iya. Nggak ngerti soal yang dibahas ini begitu. Itu. Jadi Partai Demokrat menyesalkan ya Bang, isu ini kemudian di rising, kemudian mengakibatkan kita gagal jadi tuan rumah gitu ya Bang. Intinya kurang lebih seperti itu. Saya kira ini bukan hanya penyelenggara soalan Partai Demokrat ya, soal kita gagal jadi penyelenggara U20 ini. Karena memang di bawah yang senior, yang agak kelas menengah piala dunia itu U20. Kalau U17 yang di Peru ini, itu yang paling rendah lah itu. Kalau kata Ari apa? Liga SMA Bang. Tapi itu piala dunia masuk. Banyak juga pemain yang lain disitu. Kalau U20 ini kita, apa namanya ini, tidak apa, tidak yang paling rendah banget, bukan juga yang paling tinggi. Artinya bayangan, kalau U20 sudah kita selenggarakan, U23 agak dekat lah. Berikutnya U23 atau Piala Dunia Senior begitu, ada bayangan lah. Kalau ini sekarang, jangan kemudian lagi ada pikiran, Indonesia akan ikut dalam bidding sebagai penyelenggara. Olimpiade? Jangan Olimpiade, Piala Dunia aja kita konsistenkan. Piala Dunia begitu. Kan sudah tidak mungkin, itu makanya mari kita semua ini, kita ini kan stakeholder nih, termasuk rakyat, termasuk sekaligus kita punya ruang juga untuk membuat kebijakan, kan begitu. Jadi mari kita melangkah dari persoalan ini. Tidak perlu juga kita kutuk lagi, ini kan sudah gagal ini. Jadi biar tidak terjadi lagi, kegagalan-kegagalan berikutnya di soal penjaga olahraga ini, mari kita melangkah, kita buat aturan. Entah itu tingkat regulasinya itu sekelas permen dan lain-lain begitu, khusus mengatur soal olahraga, soalnya permen, kesenian, apalah sport, seni budaya, dan lain-lain. Perdagangan aja bisa pakai permendak kan untuk Israel, Indonesia ini. Harusnya kalau mau konsisten begitu. Aku baca, CPO kita ternyata banyak ke sana. Artinya, ada hari ini 1-2 orang Israel menggoreng malam ini di sana, itu pakai minyak dari Indonesia. Nah, ini pertanyaannya, Bang. Ini pesan buat siapa nih, ketum AHY bicara nih, jangan jadikan pesan siapa. Saya kira, memang ini piala dunia ini kan spesifik untuk bola begitu. Tapi kalau lihat hingar-hingarnya kemarin, saya kemarin makan bakso begitu, penjual bakso langgaran saya itu saja udah ngomong soal ini gitu. Artinya soal piala dunia kemarin, memang sumber awalnya dari bola, tetapi cakupan isu ini, tingkat sebarannya begitu, itu sudah keseluruhan rakyat Indonesia. Jadi, karena ini sudah menyebar keseluruhan rakyat Indonesia, dalam tanda kutip virusnya ini, biar tidak terulang lagi, kita harus bertanggung jawab ini, partai politik, yang punya anggota DPR, yang sekarang sedang memegang kekuasaan, mari kita melangkah, jangan, nggak perlu lagi ini kita kutuki, siapa yang harus bertanggung jawab, dan lain-lain. Mari kita masuk sekarang ke soal pembahasan regulasinya. Oke, tapi tenang aja, kita semua stakeholder, termasuk Mas Ganjar, tadi diwawancara Mbak Nana, juga bilang, menyesalkan kok hal yang sama. Jadi, sama perasaannya sedih dan menyesalkan juga tadi, Mas Ganjar. Sudah nggak ada guna lagi, kita nyesalkan sekarang. Kita melangkah nih, habis ini kita ngapain. Kasih dulu, seberapa setuju atau nggak setuju dengan Pak Hayek. Ada hal-hal yang, prinsip yang kita perlu sampaikan, tapi saya sedikit kasih ilustrasi, bahwa, orang-orang Yahudi masuk ke tanah Palestina itu, itu dimobilisasi oleh Inggris, yaitu mereka Yahudi-Yahudi yang ada di Rusia, itu dipanggil semua, Inggris itu paling jago mobilisasi, isi saja dia mobilisasi. Nah, kemudian, dia mobilisasi orang-orang Yahudi yang ada di Rusia, untuk masuk ke tanah Palestina. Dan pada saat itu, sebelum 48 itu, terjadi konflik yang luar biasa. Ini tidak bicara Islam ataupun Kristen. Bukan persoalan Yahudi. Tapi, itu pasukan yang masuk ke Palestina itu, itu dipimpin oleh bapaknya Mosedayan. Ayahnya Mosedayan, waktu itu komandannya, untuk melakukan penyerangan-penyerangan, dan penguasaan terhadap tanah-tanah Palestina, sehingga orang-orang Palestina itu terhusir, tertindas mereka dari tanahnya itu. Nah, maka makin lama makin luas. Nah, itu kan satu persoalan, kemudian, kita lihat, ini kan menjadi satu keputusan internasional ya, kesepakatan di PBB misalnya. Yang menjadi masalah adalah, bahwa sampai sekarang, Israel itu terus melakukan penekanan-penekanan, perluasan-perluasan wilayahnya, padahal itu sudah dilarang. Nah, ini kan, aneksasi ini terjadi terus, terhadap tanah-tanah Palestina. Itulah yang menjadi persoalan, bahwa kita melihat, dari segi aspek kemanusiaan, pembunuhan anak-anak, kemudian perempuan, penghancuran rumah-rumah, dan mereka lagi sembayang juga, kadang-kadang di Masjidil Aksa itu, mereka ditembakin, diusir. Ini yang menjadi masalah itu. Jadi, sebenarnya, ini bukan persoalan antara Yahudi dengan Islam. Saya kira kalau dibawa ke sana, salah kita. Ini adalah persoalan Zionism. Ini persoalan Zionisme. Yang memang Zionisme itu, bukan hanya benci sama Islam. Dia benci juga sama Kristen. Bahkan Yahudi juga bisa benci. Karena ideologi mereka, ideologi yang berbeda, dengan persoalan agama. Nah, konteks politik, politisasi bola ini untuk Indonesia. Jadi begini, dalam konteks politik ini, berarti kita, setelah turunnya Soekarno sebagai presiden, pimpinan negara kita ini gagal. Mendidik bangsa ini. Apapun ya, kita harus berpegang, selama itu belum dicabut, apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Sikap-sikap politik internasional kita, dalam konstitusi kita, kemudian kita mengakui, itu ada dalam piagam PBB juga, soal hak jasi manusia. Saya kira ini, pendekatannya adalah universal, Bung Jansen ya. Kita tidak bicara persoalan, bahwa jarak kita dengan Palestina itu jauh, kemudian mereka juga tidak peduli, misalnya. Ini bukan persoalan itu, persoalan kemanusiaan ini, dan kemerdekaan satu bangsa itu, tidak bicara jarak, tidak bicara juga hal-hal yang sifatnya pribadi. Maka yang aku bilang tadi bang, harus kita galang. Misalnya seperti Liga Arab, seperti Mesir CS itu, karena memang mereka negara paling besar, yang paling dekat dengan Israel, dan mungkin paling bisa, dalam hitungan jam bahkan hari, membantu perjuangan Palestine. Ini saya jelaskan begini, kalau kita bicara antar negara, Mesir itu kan bergesernya sudah terlalu jauh. Agak beda antara Gamal Abdul Nasir dengan Anwar Sadat. Agak beda Anwar Sadat dengan yang namanya? Husni Mubarak. Husni Mubarak. Kemudian orang Mesir mengatakan, La Husni Wala Mubarak. Apa itu bang? Bukan kebaikan, juga tidak ada manfaatnya. Nah itu dibilang orang. La Husni Wala Mubarak. Setelah dia jatuh. Nah jadi kalau kita lihat di sini, bahwa kemudian setelah, siapa setelah Mubarak itu, terpilihlah yang namanya Mursi. Nah kalau Mursi menjadi presiden lama, dia pasti akan bela si Palestina, karena dia asal-usulnya dari Ikhwanul Muslimin. Sementara pengganti Mursi ini yang namanya LCC, ini kan militer. Militer yang dia dekat sama Saudi. Nah Saudi waktu itu dekat juga dengan Israel. Nggak mungkin dia akan melakukan pembelaan terhadap Palestina. Bahkan terowongan-terowongan yang dibuat di jalur Gaza itu, yang bisa tembus ke Mesir, itu kan ditutup semua. Nah oleh karena itu kalau kita lihat bahwa, kita tidak bisa mengharapkan negara tetangga itu, akan membela Palestina. Nggak ada, karena perubahan politik di antara mereka itu, besar sekali. Tapi kalau yang dikorbankan jadinya mimpi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pelan-pelan. Makanya saya kata tukang bahasanya Bang Jansen. Oke, saya setuju bahwa bola ini adalah suatu olahraga yang dicintai oleh rakyat. Tapi kita nggak boleh cengeng. Kita nggak boleh gembeng. Kita harus bangun bangsa ini. Ada kepentingan yang besar yang kita bangun. Dari sinilah kita menjadi bangsa besar. Banyak negara lihat seperti Venezuela. Kita lihat seperti Iran. 49 tahun di embargo. Mereka kekar, tegar, dan bisa bikin nuklir, bisa bikin segala macam. Kalau soal bola aja kita ini merengek-merengek. Kemudian bukan kita bangun ini kekuatan bangsa ini. Kita lawan. Ya kan siapa itu FIFA? Organisasi bola kok kita ini negara. Terus kita tunduk sama dia. Ambil itu bola sama kamu. Kami mau bangun bangsa kami. Bangsa yang hebat. Bangsa yang besar. Bangsa yang pernah dibangun oleh Soekarno. Bukan dipimpin oleh orang-orang yang lembek. Jadi abang kita keluar dari FIFA setuju nih. Setuju. Kenapa? Kalau demi harkat bangsa, kemanusiaan, dan kemerdekaan keluar kita dari FIFA. Nanti abang sebagai ketua lawan Megawati dianggap warnanya Ibu Megawati. Nggak ada. Ini nggak ada urusan Megawati atau PDIP. Ini persoalan sikap saya. Oh ya abang. Saya melihat ini begitu. Bahwa bangsa ini harus menjadi bangsa besar. Agak sama nggak abang Megawati? Jangan takut. Kalau kita takut terus begini kita diancam. Nggak bisa main bola. Kita sedih. Tepuruk-puruk. Saya tanya. Saya lihat orang nangis. Eh 30 juta orang Indonesia nggak makan, nggak punya rumah. Kau nangis nggak? Kau lihat tiap hari itu di detik di mana-mana. Di CNN di ekspos misalnya. Orang anak kecil, sekolah, jembatan lewat satu tali. Kau nangis nggak? Banyak jalan berlubang orang terkena. Sekarang itu yang di Cianjur itu. Di Cianjur yang sekarang masih tinggal di tenda-tendanya. Di bawah angin dia tidur di bawah hujan. Kalian nangis nggak? Masa soal bola aja kalian nangis? Rakyat ini menderita? Nangis nggak kalian? Lawan itu. Ini yang saya maksud bangsa ini harus peduli. Kepada hal-hal yang lebih besar. Kepada aspek-aspek kemanusiaan. Soal bola aja cengeng. Apalagi pengamat-pengamat bola. Dia cari duetnya di situ dia. Nggak ada piala. Tengok baso bang tadi. Tengok baso tuh. Iya kan? Nggak ada piala. Nggak ada piala dunia terus. Ilang pencaharian. Jangan bicara pencaharian pribadi. Oh mantap. Oke. Ini bangsa ini dengan kita harus bersatu. Presiden ini harus bilang Pak Jokowi. Jangan lagi Pak Jokowi bilang saya bingung. Saya pusing. Jangan pusing Pak. Galang kekuatan rakyat ini. Kita lawan. Kita harus jadi bangsa besar. Kita produksi segala macam. Daya tahan pangan kita. Jangan import terus. Import gula, import beras, import semuanya. Ini yang kita perlu bangun. Oke. Jadi kalau bangsa ini pimpinannya cengeng, terus rakyat pasti lebih cengeng lagi. Lihat Bung Karno. Ikat pinggang kalian. Gencang-gencang. Kita akan menghadapi suatu ancaman. Ini baru pemimpin. Itu yang kita harapkan. Oke. Bang siap. Kita ke Zoom dulu. Ada Mas Budiman dan ada pengamat Susu Tumpah. Tapi sebelumnya Pak Idam coba dihadirkan satu pernyataan Mas Ganjar yang baru saja diwawancara oleh Mbak Najwa Syihab. Ya Mbak Nana. Dan pernyataan Presiden yang kita coba elaborasikan dulu sebelum nanti kita minta pendapatnya pengamat Susu Tumpah dan juga Mas Budiman. Pak Idam, silakan. Anda merasa bersalah tidak Mas? Siapalah Ganjar ini sebenarnya. Saya tidak ikut tanda tangan apapun. Terus kemudian saya sebagai Gubernur Jawa Tengah yang penyelenggaraannya salah satunya ada di Solo. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House, commitment, ada semuanya. Tanda tangan, tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi gendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan. Agar tidak terjadi lagi. Itu saja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Oke, Mas Budiman. Halo, Mas Budiman. Halo. Halo, Mas. Kita akan dipray dulu deh. Ya. Om adipray. Halo, Mas Budiman. Halo, Mas. Mas Budiman. Nah, ini gimana nih? Suaranya belum ada, Mas Budiman. Suaranya belum keluar, Mas. Soal bola ini, Mas Budiman. Tadi Presiden... Sorry, oke. Halo, ya. Pernyataan Pak Ganjar tadi berbeda sama Presiden. Pak Ganjar merasa tidak pernah tanda tangannya apa-apa. Sementara Presiden bilang semuanya sudah tanda tangan, gitu. Nah, apakah ini bentuk pembangkangan terhadap Presiden? Kita kan negara kesatuan, nih. Begini, Mas. Bukan federal, gitu loh. Bahasanya bangasan asmi, insubordinasi. Kalau saya menyebutnya pembangkangan, gitu. Silahkan, Mas Budiman. Monggo, Mas. Ya, pertama-tama begini. Saya kebetulan pernah belajar hubungan internasional. Meskipun tidak spesifik tentang Timur-Tengah. Cincinnya, 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 cincinnya. Banyak mengkaji tentang geopolitik China, ya. Tapi saya ingat ketika saya belajar hubungan internasional, itu ada namanya pendekatan rasional. Pendekatan rasional itu artinya begini. Memang hubungan internasional berbeda. Politik internasional itu berbeda dengan politik domestik. Politik domestik itu demokratis, di bicara yang terbuka. Sementara, politik internasional itu memang dengan pendekatan rasional, itu memang jurubicara. Politik internasional adalah negara. Jurubicara politik internasional adalah negara. Oke? Negara itu komponen-komponennya adalah konstitusi dan kepala negara yang mengarahkan politik luar negeri. Jadi memang kita percaya bahwa harus ada pendekatan rasional, pendekatan yulitaris, pendekatan yang tunggal, semua negara terhadap negara lain. Basisnya adalah konstitusi, basisnya adalah kebijakan presiden. Nah, sekarang, bagaimana kita mau menerjemahkan antara konstitusi, yang jelas kita menemukan kejajahan, dengan kebijakan presiden, yang berkaitan negara jalan diri. Oke? Kami dari PD Perjuangan mencoba untuk menjembatani antara konstitusi yang menentang kejajahan dengan kebijakan presiden. Apa yang dilakukan oleh PD Perjuangan? Jauh sebelum rame-rame ini, di PD Perjuangan sudah menyampaikan kepada presiden yang kami dukung dari PD Press 2014-2012, bahwa presiden ini terikat pada dua hal. Pertama, sebenarnya terikat pada satu hal saja, namanya konstitusi. Kedua, sebagai kepala negara yang di tuan rumah berhelatan dunia, dia juga negara Indonesia, bukan negara Indonesia, tapi PSSI ya, sebagai yang di tuan rumahnya Indonesia, itu terikat pada peraturan. Sebenarnya, sebenarnya kita usulkan oleh PD Perjuangan jelas, tanpa mengurangi ketaatan kita kepada FIFA, dan tanpa juga kita menghidupkan dikonstitusi, ya kita dukung negara-negara piala dunia itu. Namun, karena ada ikatan konstitusional dan sikap kita, yang terpaksa dari kata Jansen sebut tadi, bahwa kita harus mengevaluasi, itu soal lain ya, itu soal yang lain. Mungkin nanti kalau Partai Demokrat berbuah sabit saja, baru mau meng-evaluasinya menjadi punya hubungan diplomat dengan Israel, itu nanti soal kekolnya Partai Demokrat, ya, kita lalu begitu, kalau Partai Demokrat tinggal memakai buat Israel, membuka hubungan diplomat dengan Israel, itu nanti, nantilah kalau Partai Demokrat bisa memenangkan milo, ya tentu saja. Tapi bagi PD Perjuangan, ya tentu kita memenangkan milo dan PS, posisi kita adalah taat dari konstitusi. berkaitan dengan penyelenggaraan teknis, di dalam dunia, kita akan mengusulkan di PD Perjuangan, ya, bahwa khusus untuk pertandingan. Setelah, kenapa tidak kita bisa menyediakan tempat bagi, di Singapura, khususnya kita, meskipun secara resmi, bagi Indonesia, atau rumahnya. saya kira kita juga memanfaatkan lebih-lebih kita sebagai sesama negara Asia, negara Tawa, Singapura, banyak berkata Israel, why not? Silahkan pertandingan di sana. Dan kita enggak keberatan, bahkan misalnya katalah untuk itu Singapura itu mendapatkan kredit, why not juga, gitu lah ya. Jadi, mengaitkan antara Presiden yang menurutkan oleh konstitusi, dan Kepala Negara Indonesia, yang menjadi luar rumah terikat pada peraturan Bival, kita sudah usulkan jalan tengahnya, jadi saya pikir, itu adalah hal-hal paling nasional. Dan ketika PDI Perjuangan mengusulkan kepada Pak Presiden bahwa sepertinya seperti itu, kita tahu berikut-riput. Karena apa? Karena kita tahu yang namanya politik internasional, itu harus satu suara. Harus satu suara. Enggak boleh, masalah ada dinamika misalnya antara Pak Presiden dengan PDI Perjuangan ada perbedaan persepsi. itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan secara teknis. Tampaknya seperti problem konstitusional, tampaknya seperti problem ideologis. Ya, memang betul ada problem ideologis, ada problem konstitusional, tapi kita ngusulkan ada solusi teknis supaya kita tidak terjebak dalam problem konstitusional. Artinya, kita coba PDI Perjuangan sudah sangat rasional mungkin sejak awal, sudah jauh-jauh hari, melobi pada Bapak Presiden. Seperti itu. Dan memang kita tahu bahwa Pak Presiden juga melakukan lobby-lobby pada TIVA. Untuk kemudian artinya usulan kami sudah diterima sebenarnya. Begitu. Jadi, sebenarnya ini kita tidak berhubungan tentangkan. Saya kira itu. Oke. Oke. Bang Yangson mau jawab dulu. Pertama, apa namanya, ini biar nanti pendengar ini jadi apa, tidak salah menangkap gitu. Karena pernyataan Mbak Sebut ini dipikir lagi demokrat berkuasa. Bukan. Ini hubungan diplomatik dengan Israel. Itu pengennya berkuasa. Jadi, yang pertama itu, posisi dan sikap demokrat sama dengan posisi dan sikap bangsa kita saat ini. Dan itu sudah kita buktikan ketika 10 tahun Pak SB berkuasa begitu. Yang saya katakan tadi harus kita review ulang itu adalah, ya, ini soal hubungannya dengan olahraga, budaya, semua, segala macam. Termasuk perdagangan. Kalau betul, aku kebetulan belum baca peraturan menteri perdagangan soal hubungan dagang Indonesia-Israel. Tadi kan dari siapa? Dari Ari. Apalagi kalau itu ada. Soalnya neraca dagang kita naik terus. Karena kalau kita bicara politik, di seni budaya bisa dimasukkan politik, di perdagangan bisa, di olahraga bisa, di segala hal bisa dimasukkan politik. Bahkan baju pun jadi politik. Oh, kotak-kotak ini pendukung ini dulu ini. Pakai baju putih pendukung ini begitu dia. Jadi, itu makanya mungkin ini perlu kita review ini. Baik kami yang berkuasa atau teman-teman PDIP dan Pak Jokowi sekarang berkuasa. Oke. Itu dulu yang pertama. Soal itu yang kedua, sikap kami tetap sama. Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau memang betul ya, ini bagus juga ini, apa namanya itu, keramaian dari soal penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini. orang kan jadi aware lagi, minimal publik Indonesia soal Palestina dan Israel. Kalau memang betul, ya, kita ini ingin total membantu Palestina, jangan-jangan, ini juga lah titiknya. Indonesia ini kan negara besar. Itu yang saya katakan tadi ke Bang Julfan, mari kita galang. Mari kita galang. Negara Liga Arab, negara-negara Islam, itu. Bahkan kalau perlu, kita buat lagi KTT ulang di sini. Jadi bukan hanya penyelenggaraan, mengingat KTT Asia Afrika saja seperti yang dulu. Kan 50 tahun KTT Asia Afrika, akan, apa namanya itu, Asia Afrika. KTT Asia Afrika kan dibuatnya apanya, apa namanya itu, perayaan ulangnya. Kita buat, KTT khusus mungkin soal Palestina ini, kita yang menjadi motornya, begitu, ya. Kalau memang kita mau serius, biar nggak berlama-lama juga, sedih juga memang kita, seperti kata Bang Julfan tadi itu. Ini loh sen, anak-anak ini kena bom lain, semua segala macam, Sedih kita. Anak kita digigit nyamuk aja, kita sedih. Apalagi ada anak-anak yang kena bom, begitu. Tapi kan harus ada tindakan nyata nih. Jadi secara politik, ya, sebagai negara berdaulat, bahkan beberapa waktu lalu, kita itu menjadi, apa, bagian dari, apa tuh, anggota Dewan Kamanan PBB itu kan. Itu kita dorong, biar, soal dukungan terhadap Palestina ini, semakin maksimal, dan semakin dekat mereka, ke titik, tanah mana saja yang mereka mau. Tetapi kalau seluruh tanah itu, nggak mungkin udah. Itu mungkin Gaza, mungkin tepi barat, yang sekarang dimukip oleh Yahudi itu, itu dikembalikan. Total ke Palestine. Plus, kalau untuk di soal politik, olahraga, dan lain-lain-lain, mungkin dalam waktu dekat ini, orang Om Nimbus saja bisa cepat kok, keluar undang-undangnya. Ya. Apalagi hanya soal permainan lain-lain. Mungkin satu-dua bulan ke depan, kan ini banyak event olahraga nih. Event budaya lain semua segala macam. Masa kita mau ribut ini lagi, segera kita buat permainnya. Jadi seluruh partai-partai, silakan masukkan usulan begitu. Atau bahkan misalnya organisasi kemakasanan yang lain. Ini biar selesai. Jadi kita tidak ribut lagi soal, ya seperti kemarin lah. Seperti penyelanggaan internunian parlamentari yang di... Bali. Di Bali tuh. Kenapa kok nggak diusir di situ? Kan begitu kata orang. Ini kata... Bukan, ini kata pengabat olahraga ke kita. Saya kan diskusi juga soal ini. Kenapa kok nggak kalian usir? Orang peraksi demokrat ada juga kok di situ? Katanya. Peraksi PDIP ada di situ. Jadi, kalangan olahragawan itu mengkritik kita partai politik. Di tempat yang harusnya kalian keras, kalian tidak keras. Di tempat kami malah kalian keras, kata. Ini kan otokritik. Standar ganda dia, nggak, B? Itu. Oke, oke. Kita ke Bang Adi ini masuk ke sisi politiknya. Bang Adi, gimana Anda membaca situasi pasca bola ini terkait dengan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, Pak Jokowi dengan Mas Ganjar, kemudian kita lihat Pak Jokowi tiba-tiba meminta, memuji kembali Pak Prabowo, dan meminta koalisi besar untuk dibangun gitu. Nah, gimana Anda membacanya pasca ini? Mas Adi? Ya, sebenarnya banyak hal yang bisa dijelaskan dalam konteks batalnya Indonesia sebagai Tuan. Rumah Piala Dunia U20 ya. Pertama memang yang paling mengerucut itu soal beda iman politik antara PDIP dengan Jokowi. Kan itu yang kemudian ramai diperbincangkan. Misalnya dari segi pemerintah, itu kan sebenarnya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan segala-galanya. Tapi pembatalan Piala Dunia U20 ini kan ditengarai ya. Ini sekali lagi ditengarai. Karena adanya statement sejumlah elit PDIP, terutama kepala daerahnya, Pak Wayan dan Pak Ganjar, termasuk elit-elit PDIP yang secara tegas menolak adanya timnas Israel yang bertanding ke Indonesia. Kan itu yang sebenarnya membuat huru-haru politik belakangan bergemuruh. Pasca itu kemudian orang menghadap-hadapkan bahwa tekumar dan istana sedang tidak baik-baik saja hubungan politiknya. Bahkan ketika muncul soal kemungkinan kemungkinan koalisi besar yang digagas sebelakangan ini, pertemuannya dilakukan di kantor Partai Amerit Nasional, itu bukan inisiatif dari Partai Amerit Nasional, tapi justru karena keinginan Presiden yang ingin mempertemukan partai-partai koalisional pemerintah ya, termasuk PDIP sebenarnya yang berhalangan hadir. Tapi publik membaca soal wajan koalisi besar itu adalah di mana Presiden bisa menyampaikan sikap politiknya, termasuk kekecewaannya terkait dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah, di depan publik, di depan seluruh rakyat Indonesia, dan termasuk juga di depan teman-teman PDIP. Kan itu yang sebenarnya terjadi. Bahkan kalau kita melihat gitu ya, setelah adanya wajan koalisi besar, pertemu lima partai di kantor Partai Amerit Nasional, seakan-akan ada upaya untuk mendelegitimasi kalau betul ada poros besar yang ingin digagas oleh kubu pemerintah, PDIP siap menjadi tuan rumah. Kan itu yang kemudian muncul. Pertama kali disampaikan oleh Pak Budiman kan, seakan-akan pertemuan lima partai yang dilaksanakan di Partai Amerit Nasional itu kurang legitimej, kalau tuan rumahnya tidak dilakukan oleh PDIP. Ini yang sebenarnya, orang melihat jangan-jangan poros besar, koalisi besar, kemudian muncul si KPDP, ini tidak lebih dari sekedar perang dingin antara istana, perang dingin antara istana dengan Tegumar. Kan itu yang sebenarnya sampai saat ini dibicarakan ya. Wallahualam persoalan yang sebenarnya, tapi memang ada hubungan yang tidak baik-baik saja antara Jokowi dengan PDIP secara umum dalam konteks pembatalan ini. Yang kedua, yang menarik itu pasti ini dikaitkan dengan bagaimana nasib Ganjar Pranowo, terutama elektabilitasnya. Bagaimana misalnya sikap publik terhadap PDIP yang dinilai berkontribusi terhadap pembatalan ini. Seakan-akan misalnya ada kesan bahwa mereka akan jadi common enemy nanti di 2024. Kalau melihat pembicaraan publik, memang sentimennya agak negatif. Tapi kan sentimen negatif ini perlu diuji. Apakah memang berdampak signifikan terhadap elektabilitas PDIP di 2024, termasuk pada Ganjar Pranowo? Saya hanya ingin menyajikan sejumlah fakta politik ya, betapa memori masyarakat kita itu pendek. Dulu, awal-awal tahun 2000-an, banyak aktivis pro-demokrasi melakukan aksi demonstrasi, meminta Golkar untuk dibubarkan karena dianggap sebagai underbrawl. Underbrawl dari Orde Baru, yang jelas misalnya telah melahirkan negatif otoratanisme. Saat itu orang berasumsi bahwa seakan-akan Golkar itu tidak akan besar di Indonesia. Nyatanya, di pemilu 2004, Golkar menang sebagai partai politik yang memenangkan hasil milik. Kemudian misalnya kita juga melihat bagaimana partai-partai politik yang dianggap sebagai penista agama karena gara-gara mendukung Ahok, termasuk PDIP. Nyatanya, PDIP itu dalam pemilu 2014-2019 memenangkan pertarungan politik secara beruntun. Bahkan Nasdem dulu juga dibully gara-gara mendukung Ahok, medianya juga dibully. Gara-gara keras misalnya mengkritik Anies dalam konteks politik identitas. Belakangan, Nasdem itu meresat gara-gara mendukung Anies Baswedan sebagai kandidat Chalvez. Bahkan kita juga ingat persis waktu jelang 2019 yang lalu, ada ketua umum Golkar dan segjen Golkar itu bersamaan dalam waktu dekat sebelum pemiliu 2019. Berusaha dengan KPK. Orang menyebut ini akan menjadi kiamat bagi Golkar. Nyatanya di 2019, Golkar anerah. Bahkan PDIP di predisi tidak lolos ketika ketemu mereka itu menjelang pemilu. Juga berusaha dengan KPK. Nyatanya juga PDIP itu lolos amat batas palemen. Saya hanya ingin menegaskan bahwa masyarakat kita itu seperti film Korea. Cepat benci sama orang. Cepat juga suka sama orang. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya, apa yang terjadi belakangan ini terhadap Ganyar misalnya, terhadap PDIP yang belakangan memang resultantannya agak negatif. Saya membaca tidak ada hubungannya secara signifikan terkait dengan elektabilitasnya. Kan itu mas yang sebenarnya dilihat oleh publik. Masyarakat kita itu memutuskan pilihan politiknya nanti hanya jelang. Pemilu hanya jelang ke TPS, hanya beberapa hari mereka itu memutuskan pilihan politiknya, mereka melakukan transaksi dengan calon, melakukan transaksi dengan partai politik. Soal apa yang seharusnya mereka lakukan. Bukan jauh-jauh hari seperti sekarang. Bahkan ketika Tanjal memberikan klarifikasi misalnya secara terbuka, seakan-akan publik juga berdiam diri. Kan begitu sebenarnya yang saya tangkap, mas. Terima kasih. Terima kasih.